Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan program Tetris dengan menggunakan bahasa pascal. Jadi pertama kita jalankan programnya dulu, dan di dalam program ini disediakan 2 mode, mau main 1 player atau 2 player. Sekarang saya akan memilih mode 1 player, untuk memilih mode 1 player kita klik tombol 1, terus kita klik enter untuk memainkannya. Dan bisa dilihat programnya dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan. Sekarang kita langsung masuk ke penjelasan. Jadi dalam program ini, sebagian besar fungsinya saya menggunakan fungsi prosedur, dan akan saya jelaskan masing-masing fungsi tersebut. Pertama kita mulai dari record dulu. Record ini berfungsi untuk menampung data-data Tetris dari fungsi-fungsi yang ada di dalam program ini, dan data-data tersebut dimasukkan ke dalam record ini. Jadi bisa dibilang record ini menampung data-data utama dari Tetris yang akan kita programkan. Terus kita masuk ke fungsi template, template ini berfungsi untuk menampung berbagai bentuk variasi dari Tetris yang sudah kita mainkan sebelumnya. Seperti tadi, kita bisa melihat ada bentuk persegi, garis lurus, dan lain-lain. Terus di sini ada field, field ini berfungsi untuk menyimpan Tetris yang sudah terpasang di area permainan kita. Jadi bisa dibilang ini untuk menyimpan data-data yang ada dan sudah terpasang di dalam area, ke dalam array. Kita masuk ke prosedur pertama yaitu init field. Init field ini berfungsi untuk mengatur luas area permainan Tetris kita. Terus kita masuk ke prosedur draw Tetris. Prosedur ini berfungsi untuk menggambarkan hasil susunan Tetris yang sudah kita taruh sebelumnya. Terus kita masuk ke prosedur draw new. Prosedur ini berfungsi untuk membuat permainan baru lagi setelah kita menyelesaikan permainan sebelumnya. Jadi setelah kita menyelesaikan permainan sebelumnya, kita bisa mengulangnya lagi dari awal. Terus prosedur init Tetris. Prosedur ini berfungsi untuk menentukan nilai awal Tetris sehingga seterusnya nilai tersebut dapat diacak-acak atau kita randomkan. Sehingga dapat membentuk suatu variasi bentuk untuk berbagai urutan selanjutnya. Jadi tidak hanya bentuk-bentuk persegi garis lurus, bisa kita acak-acak terus menerus. Terus kita masuk ke prosedur eliminate. Prosedur ini berfungsi untuk menghapus satu baris Tetris yang sudah penuh. Jadi setelah satu baris Tetris itu sudah penuh atau mungkin ada beberapa baris yang sudah penuh, nanti akan dihilangkan dan akan digantikan oleh Tetris yang ada di atasnya. Terus kita masuk ke prosedur slide. Prosedur ini berfungsi untuk menentukan apakah game sudah selesai dengan melihat apakah Tetris yang kita susun sudah melewati batas area yang ada di atas. Apabila sudah melewatinya, maka akan game over dan diminta apakah ingin mengulang permainan atau tidak. Terus kita masuk ke prosedur rotate. Prosedur ini berfungsi untuk memutar Tetris yang kita mainkan dengan sekali klik itu sebesar 90 derajat. Untuk kliknya atau inputnya nanti akan saya jelaskan di bawah. Terus kita masuk ke prosedur shift, kurang lebih seperti rotate, tapi ini untuk bergeser ke kiri atau ke kanan dengan menginputkan tombol. Nah, kita masuk ke prosedur user input. Jadi prosedur inilah yang berfungsi untuk mengatur tombol mana yang kita gunakan untuk menginput suatu perintah yang bermacam-macam. Jadi misalnya W untuk ratasi, A untuk belok ke kiri dengan menggunakan prinsip Goto XY, terus S untuk ke bawah, D untuk ke kanan. Dan yang angka-angka ini untuk kode-kode, tombol, tanda panah atas, bawah, kiri, dan kanan. Terus kita sudah masuk ke bagian utamanya. Jadi di sini saya membuat satu fungsi lagi, yaitu agar kita dapat memilih untuk bermain mode 1 player atau 2 player dalam Tetris ini. Nah, setelah itu tinggal kita outputkan saja semua prosedur yang sudah ada di atas tadi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.